Percaya gak kalau handphone yang satu ini baterainya kuat 2 hari? Samsung Galaxy M34 Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio Ya ini adalah Samsung Galaxy M34 Sebuah handphone middle end dari Samsung yang punya kapasitas baterai yang gede banget di 6000 mAh Dan katanya handphone ini tuh cocok buat dipake nikmatin hiburan dan juga bikin konten Aba ya emang begitu? Nah buat lo yang penasaran sama handphone yang satu ini Jangan gantikan lo tetep pantengin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio Oke gue mau cerita mulai dari nilai jual utama yaitu baterainya Tapi sebelum itu gue mau info dulu sama lo kalau handphone ini dijual di harga 4.099.000 Tapi pas play cell kemarin dijual dengan harga 3.999.000 aja Dan bonus kepala charger dengan output 25 watt seharga 299.000 Nah ngomongin soal baterai, seri M Samsung emang terkenal dengan kapasitas baterainya yang terbilang cukup besar Gak terkecuali di Samsung M34 ini yang punya kapasitas baterai di 6000 mAh Jujur emang kapasitas baterainya mengalami penurunan dari beberapa seri M sebelumnya Yang tercatat pernah punya kapasitas baterai sampai 7000 mAh Tapi itu emang dulu banget dan teknologi prosesornya juga belum sekecil sekarang fabrikasinya Jadi selama penggunaan gue di Samsung Galaxy M34 ini Gue lebih sering pake handphonenya buat Youtube dan Maps aja Tercatat untuk konsumsi dayanya emang irit banget Dengan screen on time yang gue dapet itu hampir 7 jam Dengan sisa baterai yang ada itu di 13% Tapi yang kerennya disini adalah handphone itu udah aktif selama 2 hari 6 jam Dari kondisi 100% terakhir handphonenya di cas Dan selama penggunaan gue juga lebih sering pake jaringan seluler ketimbang wifi Karena kebanyakan gue dengerin Youtube itu pas lagi nyetir Bahkan beberapa kali juga Galaxy M34 ini gue jadiin hotspot yang gue tethering ke Samsung Galaxy S23 yang gue pake Sedangkan untuk kemampuan pengisian dayanya Samsung Galaxy M34 ini bisa diisi dengan charger berkapasitas 25W dengan durasi yang sebenernya lumayan cepet juga Dari sekitar 11% sampe ke 100% butuh waktu cuman 1 jam 19 menit aja Tapi dengan catatan kalo handphonenya jangan sambil dimainin Nilai jual selanjutnya dari Samsung Galaxy M34 ini adalah kemampuan kameranya Sejujurnya gue emang gak pernah ngeraguin hasil kamera Samsung Bahkan sampe level entry levelnya mereka Jadi Samsung Galaxy M34 ini dibekali 3 buah kamera Dengan kamera utama punya resolusi 50MP yang udah punya fitur OIS 8MP ultrawide dan 2MP untuk lensa makro Sedangkan untuk kamera depannya punya setup single camera aja Dengan resolusi 13MP dan udah punya fitur AI Enhancer Untuk kemampuan videografi Kamera belakang Samsung Galaxy M34 ini bisa rekam hingga resolusi 4K 30fps 1080p 60fps dan untuk resolusi 1080p 30fps Lo bisa pindah-pindah lensa pas lagi ngerekam Untuk kamera depannya sendiri bisa ambil video dengan resolusi maksimal 1080p 30fps Untuk pengaturan kameranya sendiri cukup banyak ya Mulai dari seru, foto, video, potret sampe mode video pro juga disediain di Galaxy M34 ini Nah berhubung katanya handphone ini gak ada matinya kalo diajak buat ngonten Sekarang gue mau tunjukin nih kemampuan perekaman video dari Samsung Galaxy M34 Ya oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy M34 Kalo dipake di dalam ruangan dengan pencahayaan dari lampu studio ya Yang ada disini dan juga ada disini Serta ada lampu yang ada di bagian background di sebelah sana Untuk kemampuan videonya sendiri Untuk kamera depannya ini dia bisa rekam mentoknya Ini cuma ada di 1080p 30fps Dan jarak antara handphone dan gue ini kurang lebih ada di 1 meter Jadi kalo untuk pick up suara kayaknya memang harusnya sih Ya dia bakal agak menggema ya kalo misalkan pake microphone bawaan dari handphonenya Dan ya seperti yang bisa lo liat sekarang kalo misalkan pencahayaannya baik ya Kayak begini, ini hasilnya memang enak banget kalo misalkan dipake buat ngonten ya teman-teman Dan ya kayak gini yang bisa lo liat Ini setupnya ya memang setup biasanya gue kalo misalkan dipake buat ngerekam video Dan ya kayak gini gue langsung ngerekam pake Galaxy M34 Dan ini handphone Galaxy S23 yang biasa gue pake buat ngerekam Ya sekarang lagi gue pegang ya Jadi ini bener-bener pake sample dari Galaxy M34 Oke teman-teman Jadi ini adalah sample kamera belakang dari Samsung Galaxy M34 Ini gue recordnya ada di resolusi 1080p 30fps Kenapa gue record di 1080p 30fps? Karena dengan resolusi tersebut lo bisa pindah-pindah lensa Nah ini yang dipake itu adalah lensa normal ya teman-teman Satu kali zoom gitu ya Jadi bukan yang ultra wide ataupun juga yang nge-zoom Nah ini gue pindahin ya ke lensa wide Jadi dia pas ngerekam 1080p 30fps dia bisa pindah-pindah lensa Ini yang 0,5 ataupun juga lensa ultra wide Terus juga dia bisa pindah yang wide ataupun juga yang 1x zoom Terus juga dia bisa pindah ke yang 2x zoom kayak gini Meskipun untuk yang 2x zoomnya ini Dia bukan pake lensa telephoto ya teman-teman Melainkan dia hanya pake digital zoom aja Tapi udah lumayan banget nih Dengan kondisi dia direkam 1080p 30fps Lo udah bisa pindah-pindah lensa Nah teman-teman Kalau yang ini Ini adalah versi 1080p Tapi dengan fitur stabilisasinya itu dia aktif ya teman-teman Dan kalau misalkan kita aktifkan fitur stabilisasinya Dia cuma bisa mentok ada di 1080p 30fps aja Jadi gak bisa dipindah-pindahin lensanya Gak bisa dipindah-pindahin frame rate nya Nah kalau yang ini teman-teman Ini adalah yang biasanya paling sering gue pake Yaitu 1080p 60fps nih Jadi seperti ini untuk yang 60fps Sebenernya dengan adanya fitur OIS Ya teman-teman Di Samsung Galaxy M34 ini Dia cukup ngebantu nih Kalau misalkan dipake buat ngerekam Dengan resolusi 1080p 60fps kayak gini Ya walaupun sebenernya OIS itu lebih sering dibutuhkan Untuk ngambil foto supaya Handphone nya gak kebanyakan gerak gitu Tapi kayak gini Gue jalan kaki aja Gak pake gimbal sama sekali Dipegang aja handphonenya pake Ini dua tangan kebetulan gue pegangnya Sekarang gak pegang satu tangan aja Jadi kayak gini ya Nah teman-teman Ini adalah resolusi paling tinggi Dari Samsung Galaxy M34 Ini direkam di resolusi 4K 30fps nih teman-teman Jadi seperti ini untuk yang 4K nya Kalau di preview nya gue liat Dia memang agak sedikit patah-patah pergerakan videonya Ya gak yang banyak banget Enggak tapi masih keliatan agak sedikit patah-patah Dan pergerakan untuk panning nya Ataupun juga tilt nya gitu ya Kebalik ya ini panning ini tilt gitu ya Dia kurang smooth gitu teman-teman Tapi nice to have lah Kalau misalkan bisa rekam sampai dengan 4K 30fps Solusinya tinggal lo pakein gimbal aja sih Kalau menurut gue Nah selain gak ada matinya dipake buat ngonten Katanya Samsung Galaxy M34 ini juga gak ada matinya Kalau dipake buat nikmatin hiburan Kayak yang tadi gue bilang Kalau gue lebih sering pake handphone ini Ya buat nonton Youtube Jadi Samsung Galaxy M34 ini Dibekali layar dengan luas 6,5 inci Dengan panel yang digunakan adalah Super AMOLED Dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel Yang udah punya refresh rate 120Hz Jujur untuk kualitas layar ini Gue gak ada keluhan sama sekali Karena emang udah bagus banget layarnya Dipake buat nonton Youtube udah nyaman banget Tapi emang belum bisa nampilin resolusi 4K atau HDR Dan mentok cuman bisa muter 1080p 60fps aja Buat lo penikmat konten Netflix Juga layarnya ini udah punya sertifikasi Widevine L1 Dengan resolusi pemutaran Full HD Bergeser sedikit perihal sensor yang ada di Samsung Galaxy M34 ini Berdasarkan spesifikasi yang gue baca Sensor yang disematkan di Samsung Galaxy M34 ini cukup lengkap Mulai dari akselometer Fingerprint yang gabung sama tombol power Yang kecepatan bacanya cukup cepat Gyroscope Gyromatic sensor Yang berguna banget nih Buat navigasi Light sensor Dan juga virtual proximity sensor Sedangkan untuk konektivitas Jelas ya Kalau Galaxy M34 ini udah dibegali jaringan 5G Bluetooth 5.3 Dan gak ketinggalan NFC juga udah disediakan di Samsung Galaxy M34 ini Gak cuman itu Handphone ini juga udah menggunakan USB Type-C 2.0 WiFi AC Yang udah support dual band 2.4 GHz Dan juga 5 GHz Dan juga masih ada jack audio 3.5 mm Nah sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu Yaitu performanya Sebagai gambaran aja Kalau Samsung Galaxy M34 ini ditenagai prosesor buatan mereka sendiri Yaitu Exynos 1280 5G Dengan fabrikasi 5 nm yang punya 8 inti prosesor Dengan konfigurasi 2x2.4 GHz Cortex-A78 Dan 6x2 GHz Cortex-A55 Untuk efisiensi dayanya Selain itu Samsung Galaxy M34 juga udah dibekali RAM Dengan kapasitas 8GB Yang bisa lo tambah menggunakan fitur RAM Plus Sampai 8GB lagi Jadi total RAM yang bisa lo pake adalah 16GB Tapi saran gue sih 8GB murni aja udah cukup Dan gak cuman itu Untuk internal storage-nya Yang dikasih juga terbilang masih cukup lega Yaitu 128GB Tapi kalau seandainya kurang Lo bisa nambahin microSD lagi Dengan kapasitas maksimal 1TB Dengan konfigurasi prosesor dan RAM Yang dikasih di Samsung Galaxy M34 Skor AnTuTu yang berhasil didapet di handphone ini Sekitaran 464.508 poin Dengan kondisi RAM Plus-nya gue matiin Tapi setelah RAM Plus-nya gue nyalain Dia bisa dapetin sedikit peningkatan Yaitu di angka 472.831 poin Dan ini gue ngetesnya menggunakan AnTuTu versi 10 Sedangkan untuk stabilisasi prosesornya Samsung Galaxy M34 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 81% Dengan pengujian selama 60 menit Untuk gaming sendiri disini gue spill satu game aja Yaitu Mobile Legends Karena niatnya untuk tes gaming Bakal gue bikin di video terpisah Jadi ini buat gambaran aja Seberapa lancar main Mobile Legends di Galaxy M34 Untuk settingan default yang didapet Ada di settingan frame rate tinggi Dengan grafis tinggi juga Tapi bisa lo mentokin sampai frame rate super Dengan grafis ultra Untuk pengalaman main gamenya Seperti biasa ini nyaman Gak ada kendala Dan bisa banget kalau lo mau ajak bus rank Sedangkan untuk konsumsi dayanya sendiri Untuk dipakai main selama kurang lebih 15 menit Baterainya berkurang kurang lebih 3% aja Dimana ini menurut gue cukup oke Karena biasanya gue main game di Galaxy S2 3 Yang kapasitas baterainya cuma 3900 mAh Bisa turun antara 5-6% dalam sekali pertandingan Gak afdol rasanya kalau main game tanpa adanya suara Jadi Samsung Galaxy M34 ini dibegali single speaker Di bagian bawah yang kualitas suaranya terbilang biasa aja Bukan yang jelek Tapi menurut gue cukup Buat bisa dengerin musik Main game Atau nonton film Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang gue mau bahas untuk desain dari handphone ini Jujur, sekilas bentuk Galaxy M34 ini mirip banget sama seri A atau bahkan seri S-nya Samsung Gak lain, gak bukan karena bentukan frame kameranya yang dipisah kayak gini Bukan suatu hal yang jelek, justru menurut gue desainnya ini emang punya ciri khas tersendiri Kayak yang dilihat dari jauh itu udah pasti ketahuan kalau handphone ini ya mereknya Samsung Dan satu hal yang bikin gue suka sama desainnya ini adalah bentukan frame-nya yang membulat Bukan apa-apa, di saat banyak handphone sekarang ngasih bentuk frame, backdoor, dan layar yang rata satu sama lain Bentukan frame membulat kayak gini malah justru bikin tampilannya fresh aja di mata gue Apalagi dengan bentukan frame kayak gini bikin handphonenya itu nyaman digenggam dan gak bikin sakit di tangan juga Oh iya, sebenernya yang bikin gue kagum juga sama handphone ini adalah Lo tau kan ya, kalau baterainya ini adalah 6000 mAh Wajarnya handphone dengan baterai gede itu pasti tebal Tapi yang anehnya ini menurut gue ketebalannya pas, cuman di 8,8mm aja Dengan bentuk yang kayak gini, gue jujur nyaman banget pegang lama-lama handphonenya Apalagi bobotnya yang gak begitu berat untuk ukuran handphone dengan kapasitas baterai badak kayak gini Cuman di 208 gram aja Percaya deh, banyak di luar sana handphone yang baterainya cuma 5000 mAh aja Beratnya bisa tembus 219 gram Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan Jujur, kalau ditanya apakah handphone ini bagus atau enggak Dengan mantap gue bakal bilang handphone ini bagus Kalau dari segi performa baterainya Ya gimana enggak, dengan daya tahan baterai sampai 2 hari lebih aja Menurut gue udah bisa jadi keputusan lo buat ambil handphone ini Terus kemampuan kameranya juga terbilang lumayan Bahkan bisa gue bilang bagus Asal kalau emang kebutuhan lo bukan buat ambil video pake kamera depan Dengan frame rate sampai 60 fps Tapi selebihnya menurut gue udah bagus banget Apalagi dukungan software Lo tau kan ya, Samsung janjiin 4 tahun untuk Androidnya Dan 5 tahun untuk security patchnya Tapi emang enggak ada handphone yang sempurna Dan hal yang perlu diperhatikan sebelum lo beli handphone ini Justru ada di kameranya juga Gini, gue sebagai konten kreator modal handphone Yang biasa pake kamera depan buat ambil video Enggak bisa pake handphone ini Karena biasanya gue ambil video itu dengan resolusi 1080p 60 fps Emang sih enggak harus juga Tapi udah jadi kebiasaan aja gitu Gue pake frame rate segitu Sama paling ada di bezel bawahnya juga Yang masih tebel banget Bentukan kameranya yang masih water drop Dan juga masih dikasih single speaker Selebihnya sih udah oke banget menurut gue Khususnya di daya tahan baterainya Nah jadi begitu ya temen-temen Samsung Galaxy M34 Sebuah handphone middle end dari Samsung Yang punya kapasitas baterai yang besar banget di 6000 mAh Tapi gue juga pengen tau nih pendapat lo mengenai Handphone yang satu ini Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah Dan buat lo yang pengen sama handphone ini Untuk link pembeliannya Udah gue taro di kolom deskripsi box di bawah Dan mungkin segini dulu aja cerita gue Mengenai Samsung Galaxy M34 yang satu ini Kalau misalkan emang lo suka sama videonya Boleh di like dan di subscribe channel gue Tapi kalau misalkan emang gak suka Boleh di dislike aja Akhir kata gue dimasun suruh diri Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax